Jelang pertandingan antara Timnas Indonesia versus Thailand, berikut ada prediksi skor hingga head-to-head kedua tim di sepanjang gelaran piala AFF. Duel akan berlangsung di Stadion Utama Kelora Bung Karno pada Kamis 29 Desember, kick-off pukul 16.30 waktu Indonesia Barat. Pertandingan Timnas Indonesia versus Thailand merupakan lanjutan matchday ketiga dari fase grup A piala AFF 2022. Kedua tim sama-sama memiliki rekor pertemuan yang panjang, baik Timnas Indonesia dan Thailand kerap berjumpa di fase grup maupun partai final. Hanya saja memang Timnas Indonesia selalu mengalami kekalahan saat berjumpa dengan Thailand. Squad Garuda bisa saja tersungkur, bahkan kalah jika tampil di bawah performa baik saat menjamu Thailand lusa mendatang. Tapi terlepas dari buruknya rekor pertemuan tersebut, salah satu bursa prediksi skor memprediksi pertandingan nanti akan berakhir imbang dengan skor satu sama. Timnas Indonesia telah berjumpa dengan Thailand sejak tahun 1998 silam. Pertandingan kedua tim telah berjalan selama 14 pertemuan. Nasnya tim berjuluk Gajah Putih memiliki rekor yang lebih mentereng. Thailand hanya tiga kali kalah, satu seri dan sisanya 10 laga berbuah kemenangan. Dengan hasil itu, tampaknya Thailand merupakan momok yang menyulitkan bagi Timnas Indonesia. Selama enam tahun, Timnas Indonesia tidak mampu mengalahkan Thailand. Kemendangan terakhir Timnas Indonesia pada pertandingan Piala AFF diraih pada tahun 2016 silam. Timnas Indonesia mampu kalahkan Thailand dengan skor tipis 21 di lag pertama final Piala AFF 2022. Dan kini skuad asuhan Sinteyong mungkin dalam performa terbaik. Witan Sulaiman CS tidak terkalahkan dari lima pertandingan terakhir. Sedangkan Thailand terjungkal satu kali dari lima pertandingan yang mereka lakoni. Kekalahan Thailand diperoleh ketika pertandingan persahabatan dengan China Taipei dengan skor tipis 0-1 pada 14 Desember 2022. Pertandingan terakhir kedua tim yang terjadi lag kedua final Piala AFF tahun lalu dengan skor imbang dua sama. Berikut ada 14 reka pertemuan Timnas Indonesia versus Thailand di sepanjang gelaran Piala AFF. Pertama 31 Agustus 1998, Thailand menang tipis 3-2 dari Indonesia. 5 September 1998, Thailand kalah tipis 4-5 dari Indonesia. 10 November 2000, Thailand menang telak 4-1 dari Indonesia. 18 November 2000, Thailand 4-1 dari Indonesia. 29 Desember 2002, Indonesia kalah 2-4 dari Thailand. 16 Desember 2018, Indonesia kalah tipis 0-1 dari Thailand. 20 Desember 2018, Thailand menang tipis 2-1 atas Indonesia. 7 Desember 2010, Indonesia menang tipis 2-1 dari Thailand. 19 November 2016, Thailand menang 4-2 atas Indonesia. 14 Desember 2016, Indonesia menang tipis 2-1 dari Thailand. 17 Desember 2016, Thailand menang telak 2-0 dari Indonesia. 17 November 2018, Thailand menang 4-2 atas Indonesia. 29 Desember 2021, Indonesia kalah telak 0-4 atas Thailand. Terakhir, 1 Januari 2022, Thailand menang imbang Indonesia 2 sama. , Indonesia menang. Yang kedua, 2 pada tahun 2019, Thailand menang. Yang kembali tersebut. Yang kembali tersebut. Yang kembali tersebut. Terima kasih.